Oke guys, ini kita evakuasi ke kolom sebelah Warnanya ungu bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, kali ini kita akan membuat video lanjutannya kemarin ya Kemarin kita evakuasi toman monster yang terluka Dan tuh saat ini sudah kita karantina kurang lebih sudah 7 hari Dan akan kita pindahkan ke kolam yang memang khusus toman ya Jadi posisinya sekarang dia lagi ada disana tuh Kolam renang guys, coba kita lihat Nah nantinya Akan kita pindahkan toman monster yang terluka itu Ke kolam yang ini Tapi dia posisinya lagi yang ada di dalam sana Buka bajanya Malika Posisinya Kita karantina di dalam kolam renang guys Disini untuk teman monster udah seminggu Dan mudah-mudahan udah sehat ya Jadi kita pindahkan ke dalam kolam yang banyak temannya Jadi posisi dia ada disekitar sini Ada di kolam renang ini guys Kayak itu guys Itu ikannya Tuh ada di bawah sini Kita pindahkan nantinya Adik-adikannya jangan turun dulu Tuh Aku suka kerja banget Karantinanya aja di kolam renang guys Aku mau lagi Mau lagi? Baru ke bio Ini mau lagi pak Belum bisa Belum bisa Belum bisa Belum bisa Belum bisa beli Kalau beli bisa Belum bisa Belum dua Lari-lari 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 Oke guys, temennya Oke guys, ini kita evakuasi ke kolom sebelah warnanya ungu bro Jadi temen-temen, ini temen ini kita evakuasi dari kolom sebelah yang kita karantina di kolam renang tadi ya, ini kita lepaskan karena di kolam ini sebegitu banyak toman ya, jadi kita gabungkan bersama teman-temannya mudah-mudahan bisa berkembang dan yang sudah kita karantina ini mudah-mudahan dia sembuh guys ya, oke kita lepas pelan-pelan Wow, monster Oke guys, itu tadi proses evakuasi toman monster dari kolam renang ya, dari kolam renang sultan tadi guys, kita masukkan ke dalam kolam yang memang tempat habitatnya ikan toman monster, disini ada kurang lebih 30 ekor atau toman monster yang ada di kolam berukuran 7x4 meter guys Mudah-mudahan temen yang baru kita evakuasi yang sudah kita karantina kemarin karena terluka bisa sembuh dan bisa bergabung dengan teman-temannya Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Rizal Peace Kita bersihkan, ini tadi bentuk kolam renang yang untuk kita buat sebagai karantina toman monster yang terluka ini sudah kita ganti airnya nanti 2 hari 2 malam baru penuh kurang lebih, jadi bisa untuk mandi anak-anak lagi Oke guys, jangan lupa untuk selalu butuh channelnya Rizal Peace Karena di channel saya akan membagikan keseruan tentang ikan monster atau toman-toman monster guys ya, dan kita tampung disini, kita karantina dan kita pelihara, mudah-mudahan bisa berkembang biak Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya Rizal Peace Terima kasih Terima kasih